Pemirsa pemerintah kota Jambi menggelar Safari Ramadan keduanya di masjid yang berada di Tanjung Sari. Dalam kesempatan ini, tim Safari Ramadan Smart City dikomandoi oleh wakil wali kota Jambi, Dr. Maulana. Kemuliaan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh Ramadan barokah, dimanfaatkan dengan baik oleh jajaran pemerintah kota Jambi di bawah kepemimpinan wali kota Jambi, Sarifasa, dengan melakukan Safari Ramadan. Safari Ramadan digelar guna mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat kota Jambi. Jajaran pemerintah kota Jambi melalui momentum bulan suci Ramadan menggelar kegiatan rutin Safari Ramadan di seluruh kecamatan yang ada di kota Jambi. Pada Sabtu sore, Masjid Nurul Salamah menjadi tempat kedua agenda Safari Ramadan pemerintah kota Jambi. Pada Safari Ramadan yang digelar di Masjid Nurul Salamah yang beralamat di Jalan Prabu Siliwangi RT21, Kelurahan Tanjung Sari, Kejamatan Jambi Timur. Tim Smart City yang dikomandoi langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, mengatakan Safari Ramadan merupakan salah satu sarana mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat guna membangun kota Jambi yang lebih terkini. Program Safari Ramadan merupakan kegiatan rutin tahunan pemerintah kota Jambi, di mana wali kota Jambi dan wakil wali kota Jambi setiap malam akan berkeliling di seluruh kecamatan yang ada di kota Jambi. Hal tersebut ditujukan guna meningkatkan silaturahmi dan membangun hubungan emosional bersama masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan pemerintah kota Jambi untuk menyerahkan bantuan langsung untuk pembangunan masjid. Pemerintah mengapresiasi kepada pembangunan masjid dan seluruh masyarakat serta para Jambi sekalian yang sudah menyambut baik kami dimulai dari tajil, kemudian berpuasa, makan, dan ikan dengan sholat harawai Jambi. Kami menyampaikan besar-besar pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan di bidang religi dan dengan ahlak kami menyampaikan untuk program tentang pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan program ini berada di Jambi Cerdas.